Mbak Titi, dengan melihat kemudian perubahan format debat cawpres, cawpres, kemudian debat cawpres, tidak ada debat khusus cawpres, bagaimana kemudian ini akan berpengaruh pada pilihan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kualitas dari calon pimpinan mereka, terutama dalam hal ini wakil presiden? Jadi wakil presiden itu syaratnya sama dengan syarat calon presiden. Karena sewaktu-waktu wakil presiden bisa menggantikan presiden, kita tidak pernah bisa menduga. Karenanya kapasitas, kompetensi, lalu juga kredibilitas calon wakil presiden harus juga bisa diuji. Makanya kemudian undang-undang mengatur debat pasangan calon itu rinciannya adalah tiga kali cawpres, dua kali cawpres. Kenapa cawpres lebih banyak? Ya karena memang kita sistem presidensil. Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi masyarakat itu penting sekali untuk tahu bahwa dua orang ini, si capres dan cawpres, memang punya kepantasan untuk dipilih karena dia akan menjadi nakoda besar republik yang bernama Indonesia. Negara besar yang luar biasa begitu ya. Nah tetapi saya kira sekali lagi KPU ini mestinya dalam situasi hari ini KPU sudah sangat paham. Ada yang namanya manajemen krisis dan juga mitigasi risiko. Dalam ilmu studi kepemiluan itu sudah bisa dipetakan berdasarkan evaluasi pemilu terdahulu dan perkembangan tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Ketika KPU punya perobosan, punya inovasi itu tidak salah. Tetapi dia harus didukung oleh analisis yang komprehensif. Dari sisi hukum, teknis, dan juga etis. Nah ketika dia menyampaikan sebuah kebijakan yang itu belum sahi, belum solid, apalagi kemudian argumentasinya lemah, maka KPU akan mudah sekali dibawa pada politisasi dan narasi-narasi yang terhubung dengan kepentingan pragmatis. Jadi ini jadi pembelajaran ya, karena tahapan-tahapan penting ke depan itu masih sangat banyak. Dan yang paling bisa dinilai oleh publik, kalau publik meragukan kredibilitas, profesionalitas, dan kesiapan penyelenggara-pemilu untuk menyelenggarakan sesuai aturan main, dia akan kemudian menimbulkan keraguan yang lebih besar. Jadi saya kira paling aman bagi KPU adalah kembali saja kepada formula yang ada di dalam undang-undang. Kalau saya ditanya, apakah tidak masalah kalau datang berpasangan? Masalah datang berpasangan itu soal teknis. Itu teknis saja. Tetapi soal debat, soal formula debat, 3 kali capres, 2 kali cawapres, itu dilaksanakan saja. Dengan demikian kalau KPU melaksanakan, masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup soal si capres dan cawapres, KPU tidak akan dituding melanggar aturan main, dan misalnya polemik kita bisa bergeser kepada polemik soal gagasan program yang dibawa oleh para calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.